Sejak awal Oktober telah dilakukan pencairan dana desa tahap 3 di Kabupaten Sarolangun. Namun hingga saat ini terdapat 7 desa yang belum menyerahkan berkas pencairan dana desa. Tetaplah bersama JekTV, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Dari 149 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Sarolangun, ada 7 desa yang hingga saat ini belum menyerahkan berkas pencairan dana desa. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sarolangun Ahmad Subahan mengatakan penyerahan berkas pencairan dana desa sesuai peraturan Bupati Sarolangun maksimal pada 26 November dengan batas akhir pencairan dana desa pada 5 Desember mendatang. Jika penyerahan berkas terlambat, maka dana desa tidak dapat dicairkan dan akan dikembalikan ke pusat. Di Pemkap Sarolangun, Pemkap Sarolangun yang belum mencairkan ke kita dana desa tahap 3 itu ada 7 desa. 7 desa yang belum mencairkan. Kalau untuk dana provinsi, batuan provinsi yang sudah mencairkan ke kita itu 27 desa dari 149 desa. Jadi sudah lama kita mulai tinggal lagi 7 desa yang belum datang ke kita untuk mencairkan dana desa. Batas akhirnya? Batas akhir pencairan kita tetapkan melalui perbu, melalui surat Bupati itu tanggal 26. Itu pengajuan? Pengajuan desa terhadap BPKAD ke kami bidang pergendaraan itu tanggal 26. Untuk diketahui dari 149 desa yang ada di Kabupaten Sarolangun, baru 27 desa yang telah mengambil dana bantuan dari Provinsi Jambi. Selamat ria di JAK TV melaporkan.